Jendajah Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Trituan Kamil, Emerilkan Mumtaz atau Eril, direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada Minggu 12 Juni 2020 sore, sekira pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha mengatakan, Rituan Kamil akan berada satu pesawat dengan jenajah Eril. Dikatakan Yudha saat ini, Rituan Kamil beserta jenajah Eril sudah berada di Bandara Juri Swiss. Pesawat yang membawa jenajah Eril dan Rituan Kamil direncanakan take-off pukul 10.10 waktu setempat, atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian jenajah Eril diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada Minggu 12 Juni 2022, segera pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprep Jabar Wahyu Wijaya mengatakan, jenajah Eril akan disemayamkan sementara di Gedung Pakuan Bandung sebelum dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022. Jenajah diperkirakan tiba di Gedung Pakuan Bandung sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rencananya jenajah Eril akan diberangkatkan dari Gedung Pakuan Bandung menuju lokasi pemakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung pada Senin 13 Juni 2022, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wahyu Wijaya mengimbau warga yang sudah menyampaikan doa dan bela sungkawa di Gedung Pakuan, tidak perlu lagi ikut ke pemakaman mengingat keterbatasan lokasi dan situasi. Hal ini mengingat prosesi pemakaman diprioritaskan bagi keluarga. Namun, warga diperkenankan untuk berjiarah setelah prosesi pemakaman selesai. Di lokasi pemakaman, masih dibuka sampai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Masih diperkenankan jarak kubur. Untuk selanjutnya, masih dibuka jarak di hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Tribuners, sekian berita untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!